Baik ikannya sedikit dilumurkan dengan merica sebagai perasa dan bisa juga ditambahkan dengan garam secukupnya. Demikian untuk persiapan membuat sup ikan. Baik saat ini kita akan melihat bagaimana pencampuran pembuatan sup ikan. Kita akan tuangkan semua bumbu-bumbu yang sudah dipersiapkan dan dipotong-potong halus. Berikut ada bawang putihnya, ada bawang bombaynya, bawang merahnya, juga celupkan serainya. Berikut dengan cabai utuh menyesuaikan dengan ukuran ekornya empat maka cabainya juga empat. Tomatnya karena gak ada lagi tomat jadi hanya tiga. Baik ini jahe sangat penting untuk menghilangkan rasa amis ikan. Kita juga perlu celupkan bersama-sama. Kemudian belimbing sebagai pelengkap untuk mendapatkan rasa asinnya. Dan yang terakhir ini adalah apa namanya ini. Oke tinggal kita menunggu kapan dia mendiri kemudian kita akan masukkan nanti sekitar 15 menit kemudian ikannya. Baik setelah 10 menit kita rendam ataupun rebus bumbu-bumbu yang semuanya tadi sudah dimasukkan. Sekarang kita masukkan semua keempat ekor yang sudah dipotong. Ya perlu diingat 10 menit saja tadi bumbu-bumbunya setelah direbus. Kemudian kita masukkan ikannya ke dalam ya bisa kita masukkan semuanya dan kita tutup kembali dan kita akan lihat nanti setelah 15 menit baru akan kita campur sayurnya. Baik setelah 15 menit kita boleh masukkan lengkap dari semua resepnya. Kita celupkan sayurnya dan ini hanya membutuhkan waktu 2 paling lama 3 menit. Ya ini tidak perlu lama-lama dan tadi ada jeruk ngipisnya dan inilah jeruk ngipisnya kita tuangkan diatasnya. Kemudian kita bisa tutup untuk 2-3 menit ke depan dan setelah itu siap untuk disajikan. Baik sup ikan sudah selesai sekarang kita matikan apinya. Kemudian siap untuk dituangkan ke wadah untuk disajikan di meja. Kita harus angkat hati-hati supaya tidak tertuang panas kena tangan dan bisa mencederai. Nah itu dah dia. Kita akan rekan penonton. Ikan sup ikan sudah selesai dan siap untuk disajikan. Baik kita siapkan untuk kita sajikan di atas meja dan kemudian kita akan makan bersama. Demikian saudara-saudara dampak kasus covid membuat kita jadi kreatif. Terima kasih.